Hai sekarang kita masukkan kita linkkan ini dulu oke selamat pagi selamat datang di channel saya pada saat ini saya akan melanjutkan perencanaan suatu jembatan yang mana pada part sebelumnya kita sudah merangkum hasil analisis secara hidrologi dan secara data lalu lintas yang kemudian sudah diseketkan silahkan cek video saya yang sebelumnya nah pada saat ini kita akan memasukkan SQL 3D ke dalam Revit untuk tujuannya saat nanti di analisis dan juga pada saat didetailkan nah untuk itu yang pertama file yang ini kita akan mengekspor ke dalam tipe AutoCAD ya jadi di klik saja yang di dalam file ini ya di C simbol C kemudian di export yang kemudian kita pastikan dulu settingnya ya sudah oke kemudian eh kita berikan namanya ya kemudian kita export tinggal kita tunggu sebentar klik oke dan kemudian di close saja nah emm saya menegaskan kembali bahwa sebelumnya itu sampai pada titik ini kita sudah melalui beberapa tahap yaitu menentukan lebar jembatan atau ukuran daripada jembatan baik tinggi maupun lebar jembatannya itu berdasarkan eh data lalu lintas dan data data hidrologi untuk analisis-analisis data hidrologi dan data lalu lintas silahkan mengecek video tutorial jembatan di part-part sebelumnya nah sekarang kita buka file-nya ya nah sekarang kita buatkan file ini dalam dua bentuk ya nah sekarang kita buatkan file ini dalam dua bentuk ya kemudian yang tipe bagian yang kedua ini kita buatkan menjadi bagian yang pertama ini kita buatkan menjadi bagian yang pertama ya apa kita ini kita 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 Oke, ini bagian satu yang kemudian kita sisakan satu untuk sebagai referensi Oke Sekarang kita akan ke Revit Kita buka baru Kita setting dulu Kurunya menggunakan meter Dua koma di belakang Dua angka di belakang koma Kita di management Tutor site-nya dulu Cut Bridge Ok Current Oke Dan Kita pilih salah satunya Pas ya Dengan Yang ini tadi Pas ya Oke Sekarang Kita masukkan Kita linkkan Ini dulu Oke Tadi kita ambil point yang ini Jadi Kita harus Semakan posisinya Dengan Ini tadi Kita drag sejak Pindah ke Garis yang kita bentuk tadi Disini ya Oke Oke Kita belum Kita matikan dulu Kita move Oke Oke Kita bawa Ke Tutik Yang tadi Nah Kemudian Kunci Nah Kita link Sagi satunya Kita drag lagi Kita drag lagi Titik Titik ini Sekarang sudah Berada di posisinya Masing-masing Ya Kita save saja dulu Bridge Civil Redis Ke Revit Ok Oke Oke Terima pe Ke Ke